Hai guys, welcome back to Miracles Channel Nah, berhubung pengumuman SBMPTN udah selesai Dan sebentar lagi akan ada pengumuman SIMAK UI dan pengumuman ujian mandiri lainnya Di video kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu temen gue yang gap year Dan dia juga alumnus UI BTW Jadi gue akan tanyain beberapa pertanyaan seputar gap year Nah, pertanyaan ini udah gue kumpulkan beberapa hari lalu Melalui Instagram Story Jadi pertanyaannya ya dari kalian Nah, penasaran kan pembahasannya? Makanya, tonton sampai habis karena gue jamin bakalan seru banget Oke, halo semuanya Ya, kenalin gue Rifad Pak KD di akhir Gue lulusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia Atau singkatnya HUI lulusan 2019 Gue gap year, jadi gue lulusan SMA-nya itu 2014 Tapi masuk Kuliahnya itu 2015 Dan sekarang gue kerja menjadi subjek leader geografi di Zenius Oke, gitu sih Oke, Zenius Education ya? Bukan Zenius yang satu lagi Iya, Zeniusnya yang pendidikan ya kakak Iya, oke Oke, Pak Oke, Pak Jadi gue udah ini ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang udah ngirimin gue pertanyaan di IG Story beberapa hari yang lalu Jadi gue coba mulai dari pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyain orang-orang ya Nih, how to deal with orang-orang yang menganggap gap year itu jelek? Ya, itu dulu deh Hmm, gap year itu kan sebenernya tuh kalau di Indonesia kayak suatu hal yang agak asing ya Karena kan dari istilahnya juga gap year itu maksudnya apa gitu Waktu zaman gue tuh dulu kayak nggak banyak orang yang jadi gap year atau lembaga-lembaga yang mempromosikan gap year itu kayaknya hampir nggak ada deh Kecuali Zenius pada saat itu ya Zenius Pride Jadi Kalau misalkan gue melakukan gap year itu langsung kan banyak obrolan-obrolan yang nggak enak lah Apalagi kan kita hidup di Indonesia yang mana tetangga itu matters ya Kayak misalkan tetangga tuh apa-apa yang kita lakukan tuh mereka ngomen aja gitu kan Bahkan atau mungkin saudara gitu ya Coba kalau how to deal-nya gitu Kalau gue emang awal-awal mungkin agak ini ya Agak terplatuk gitu ya Agak tertrigger gitu Kayak aduh kenapa sih gitu ya Gue harus gap year gitu ya Ya juga ya omongan mereka tuh bener juga ngapain gue capek-capek gitu Tapi dipikir-pikir lagi Lah emang omongan mereka bisa Apa? Ngebiayain gue gitu Mereka mau tanggung jawab gitu Kalau misalkan gue kuliah di tempat yang mungkin gue nggak gue Apa ya? Gue nggak ngerasa confident di jurusan tersebut Gue nggak nyaman Atau gimana-gimana gitu ke depannya Emang mereka mau tanggung jawab atau gimana? Kan ujung-ujungnya juga baik lagi ke gue kan Yang tanggung jawab itu gue Karena kalau gue menempatkan kuliah itu adalah urusan pendewasaan diri sih Jadi udah beda lagi tuh Kalau dulu kan lo ke SD pasti ke SMP Dari SMP lo pasti ke SMA Atau mungkin SMK Nah itu pasti mungkin ada kehendak orang tua juga ya Kayak mungkin lo ada ini-ininya gitu kan Dan lo mungkin ada juga beberapa yang yaudah ikutin arus aja Tapi kan ketika lo lulus SMA atau SMK Lo banyak dihadapkan ke pilihan Oh lo mau kuliah? Atau nggak? Kuliahnya mau apa gitu? Jinjangnya apa gitu? Bahkan bisa aja S1, D3, D4 gitu kan Lo mau di sini atau mau di luar gitu? Kan itu jadi banyak pilihan yang mana Karena kalau lo banyak pilihan berarti lo butuh ada wisdom Lo harus ada kebijaksanaan kan Dalam mengambil keputusan Nah, kalau lo Gue sih dealingnya ya Oh ini kan kita harus ngambil keputusan Berarti ujung-ujungnya ya ngapain gue harus ngurusin orang lain Ketimbang, eh ngurusin omongan orang lain Karena orang lain nggak akan ngurusin Kalau pilihan gue salah Di mata mereka gitu loh Kan ujungnya kita Jadi pas awal-awal mungkin gue agak terplatuk Tapi ujung-ujungnya gue juga mikir kayak Ah yaudahlah, dijalanin aja Gitu sih Apa yang memutuskan lo untuk memilih jalan GPR gitu? Mungkin saat itu Pilihan lain ikut ujian mandiri universitas yang mungkin kurang top Ataupun masuk universitas swasta Atau apapun lah pilihan lain saat itu selain GPR Kenapa lo mungkin gitu Untuk memilih Wah kayaknya gue harus GPR gitu Oke Jadi kalau gue dulu Itu kan sebenarnya gue tuh kekeh banget Di satu pilihan Yaitu hubungan internasional universitas pajajaran UNPAD dulu Karena kan gue dari Bandung ya Kayak Cicalengka sih tepatnya ya Suatu kampung antah berantah di sana gitu ya Desa kecil itu deketnya ke Jatinangor kan Ke UNPAD Jadi yaudahlah gue nggak usah jauh-jauh Gue nggak usah bermimpi tinggi Gue harus ke mana-mana UNPAD aja udah paling dekat Jadi gue nggak nyari-nyari lagi Pilihan lain gitu loh Kayak gue pengennya HI UNPAD Udah kekeh Nah jeder Pas nggak keterima Panik Panik nggak? Panik nggak? Panik gitu Dan gue jadinya kayak Apa ya? Clueless gitu loh Mir Kayak gue Ya mungkin guys Dari kalian juga ada mungkin yang merasakan hal yang sama kayak gue Kayak Lo cuma tahu satu pilihan doang Atau beberapa pilihan doang Tapi yang lain lo nggak peduli gitu Jadi lo bingung Tapi ketika ada worst case-nya kayak gitu kan Jadi Pas Gepir itu gue mikir Eh Gue nyari-nyari tahu kan Dan gue emang dulunya emang pakai Zenius juga Kebetulan waktu itu Sabda tuh bikin artikel Entah Sabda atau Pokoknya di Zenius lah Di Zenius tuh bikin artikel bahwa Ketika lo udah ada di pilihan ini Ya misalkan lo udah keterima Atau misalkan ada pilihan Lo mau kuliah di swasta Atau lo mau ada di jurusan apa gitu ya Lo pikir lagi lo mau terus jalan Ibaratnya lo kayak naik angkot gitu ya Kayak lo mau terus jalan ngikutin rute tersebut Atau lo putar balik Nah disitu tuh kayak apa ya Turning point gue gitu loh Kayak gue mikir lagi rethinking again gitu ya Kayak Aduh ini bener gak sih yang gue pengenin gitu ya Ini bener gak sih Kalau gue keterima Misalkan gue ngasal gitu kan Gue ngasal di pilihan yang Yaudah lah yang penting kuliah aja Gue jadi kayak Apa ya Emosional gitu loh Jadinya mikir kayak Aduh gue jadi takut juga ya Kalau dipikir-pikir Nah tapi gara-gara artikel tersebut Terus memastikan bahwa Harusnya lo mikir matang-matang dan sebagainya gitu Dan akhirnya Gue menyadari kesalahan gue di saat itu Yaitu adalah gue terlalu tergesa-gesa Atau gue terlalu terburu-buru Ngikutin arus Kalau gue harus kuliah Apa yang gue pengenin Sesimpel itu kan Padahal sebenernya Kalimat sederhana Kuliah lah di tempat yang lo impikan tuh Itu harus ada breakdown yang jelas Yang konkret gitu loh Maksudnya dalam hal konkret tuh Lo bener gak realistis gak dapet itunya Lo usahanya udah sekuat itu atau enggak Dan gue ngerasa Gue cuman pengen doang Tapi usahanya Kayaknya gak sebanding gitu loh Karena di artikel tersebut juga Ngomongin bahwa You have to pay the price intinya Dan gue ngerasa kayak Gue belum bayar Price tersebut Atau harga dari Sebuah jurusan HI gitu loh Terus jadi yaudahlah Gue dari situ Gue memutuskan Ya why not Gue coba sekali lagi ya Satu tahun lagi Kayak gue gak harus kok Ngikutin Tahun ini Dan di artikel tersebut juga Dibilang kan bahwa Oh di luar negeri mah GPR ya Wajar-wajar aja gitu Ada beberapa Bahkan orang-orang terkenal gitu ya Yang melakukan GPR And it's pretty normal Jadi ya karena itu Ada apa ya Ada Encouragement gitu ya Ada penguatan bahwa Oh hal tersebut normal Oke yaudahlah Go ahead Gitu sih Berarti emang Pada saat itu Lo pengennya masuk jurusan HI Tapi Universitasnya Masih belum Tahu ya Mau apa Atau Lo emang udah GPR Memilih untuk GPR Kemudian emang Yaudah gue harus HI UNPAD Pokoknya UNPAD gitu Atau gimana Jadi emang awalnya Gue tuh pengen HI UNPAD doang Nah Dan gue gak tau HI yang lain tuh Sebagus apa gitu loh Kayak gue sebenernya Lebih kebodo amat ya Kayak gue pengennya Yang deket aja gitu lah Biar gue gak usah ngekos Dan ya Gak usah ada biaya-biaya lain lah Nah tapi setelah Gue ada Opsi untuk GPR Gue lebih legowo Dan lebih kayak Yaudahlah Kalau nanti gak HI Juga kayaknya gak apa-apa Gitu loh Karena Gue mau nyoba dulu nih Belajar Gue bisa sekuat Sampai batas mana Nanti baru gue ukur Kan kalau jaman dulu kan ada Kayak gue mikir-mikir Passing grade-nya gitu kan Ya gue kayak Nyampe gak Ini nyampe gak Nah jadi yaudah Gue push the limit dulu Sampai batas mana Kalau itu realistis Buat HI UNPAD let's say Pada saat itu yaudah Gue tetap HI UNPAD Tapi kalau emang gak mencapai titik tersebut Ya it's okay Gitu Gue mungkin Pilih yang lainnya Yang mungkin passing grade-nya Lebih bawah Jadi disitu gue udah mulai mikir Kayak Kayaknya gue belum Lakukan strategi tersebut Gitu loh Mir Kayak zaman dulu Kayak cuma ngikut-ngikut aja Gitu loh Kayak gue ngikut arus Oh harus kuliah Yaudah gak ada strateginya Nah gue nyoba Setahun lagi Untuk lebih Berstrategi Akhirnya kan lo memilih HI UI ya Itu pilihan pertama lo Di SBM PTN Kenapa akhirnya lo memilih UI Kenapa yang tadinya lo pengen Kumpat Jadinya UI Apakah lo udah Membang bahwa Kapasitas lo ternyata Cukup nih Untuk nembak ke UI Gitu Berarti sama Jalanan gap year lo Lo ini ya Berkembang banyak Kayak berarti ya Nah Jadi pas gap year itu Kan jadinya gue Lebih dekat ke Zenius ya Kan jaman dulu Belum ada Ultima Kayak gitu-gitu Kayak live-nya gak ada Anak-anak Kayaknya Sosmed pun Kalau sekarang kan gue Lihat-lihat ya Sosmed tuh udah ada Yang akun anak ambis Kayak lo kalau ngambis SBM PTN Ada akun khusus Di Twitter Itu zaman dulu gak ada Jadi gue gak ada Support system Yang peer Teman sebaya itu gak ada Jadi gue waktu itu Cuman Ya komen-komenan Sama anak-anak Yang berjuang juga Di Zenius Ada Zenius blog Terus juga Gue email-emailan Sama tutornya Disitu gue Ikutan tuh TO-TO gitu kan Try out Dan gue ngeliat Hasil TO gue Ternyata Melampaui Apa yang Gue pengennya Achieve Gitu loh Dulu seinget gue Gue lupa ya Tepatnya gimana Cuman Gue analogiin Kayak gini Dulu tuh gue Ngenargetinnya Kayak cuman 40% doang Tapi ternyata Hasil 5 atau 4 kali Try out Gue Terakhir gitu ya Gue tuh Mencapai 50-60an Gitu loh Nah jadinya Kayak Oh Kalau HI4 tuh Ya lo 40 tuh udah Bisa nyampe Gitu loh Nah Terus Pas gue Konsul Sama tutor Zenius Pas gue baca-baca Juga di Zenius Kayak Yaudah Lo coba push The limit aja Lo coba aja HI yang paling tinggi Apa Jadi pas gue Gue search juga HIUI Gimana Kompetensinya Gue tuh liatin Mata kuliahnya Kayak gimana Dan sebagainya Kayak Oh Yaudah Kayaknya bisa juga Nih dicoba Lagian juga Gue masih naruh HI4 di pilihan 2 Gitu loh Jadi gue pilihannya Waktu itu HIUI HI4 Sama ilmu Ekonomi UNPAD Karena kan Gue mikirnya Dulu pilihan Pilihannya ya Dulu berdasarkan Hasil TO gue Berdasarkan data gue Jadi pilihan 1 tuh Harus yang Ini ya Yang coba Lo push the limit Yang oh Yaudah Sekitar data tersebut Lo bisa Kayaknya Yaudah Pilihan 1 itu Pilihan 2 Gue yang Realistis Yang artinya Dengan Nilai segitu Lo sebenarnya Bisa masuk Tanpa harus Bereffort yang Lebih Misalkan Dan 3 tuh Yaudah Lo itu yang Yang beda dikit Dengan yang si pilihan 2 Gue sih Jadinya Gara-gara Strategi tersebut Oh yaudah Gue coba aja dulu Tapi ternyata Malah bener Malah masuknya Malah pilihan 1 Gitu Gue harus banget Diaplikasikan Ke semua Anak yang ikut SBMPTN Kalau mau lulus Karena gue Ngeliat gini Banyak yang Nggak lulus Bahkan 2 kali Gebir Tapi nggak lulus Juga Yang ikutkan Dia itu Yang kayak tadi Pertama kali lo mikir Untuk mau masuk HIU 4 Kayaknya Yaudah Ini jurusan Yang gue pengen Ini PTN Yang gue pengen Pokoknya gue mau disini Tanpa mungkin Dia ngukur Kapasitasnya Dia tuh Cukup nggak sih Dari Tertryout dia Pacing gradenya Memenuhi nggak sih Untuk Memasuki nilai minimal Di jurusan Dan universitas tersebut Nah gue juga Pas SBMPTN 2017 Kayak Rifat juga sih Strateginya Jadi Pilihan pertama Gue pilih FKGUI Karena nilai TO gue Akhir itu memenuhi Walaupun sebenarnya Nilai TO gue sebelum-sebelumnya Itu belum memenuhi Tapi yaudah Gue coba aja Push the limit Gue pilih yang Pacing gradenya Tinggi FKGUI Terus yang kedua Gue pilih yang Emang dari TO gue Rata-rata Semuanya memenuhi Di passing grade Pilihan kedua ini Nah Iya Biar lebih rendah Biar gue cari aman aja Karena waktu itu Gue gak ada backup-an Mandiri Dan lain-lainnya Gitu Oke Terus gue mau nanya Dimana caranya Lo bisa Konsisten Ngambis Karena itu kan Lo gapis Satu tahun gitu Lo gak punya Temen belajar Bareng yang kayak Di sekolah Atau Ya Apa ya Untuk nyari Temen yang Seperjuangan kan Susah Karena kita Terbebas dari Instansi manapun Gimana caranya Lo maintain Konsisten lo Buat belajar Selama setahun Nah ini sebenarnya Emang masalah Yang gue Apa ya Takutin juga Di awal Karena kan Endurance ya Kayak lo Durasi buat Atau ketahanan lo Buat belajar Setahun Tanpa Ada lembaga Apapun gitu Itu Itu pasti sulit Dan terlebih lagi Gue kan gak ikut Les manapun ya Kayak gue cuman Beneran ini Gue gak endorse Atau apa ya Bukan karena gue juga Kerja di Zenius Tapi emang gue Beneran cuman Pake Zenius doang Karena pada saat itu Gue gak punya Uang lebih Buat les Dan Zenius affordable Banget gitu Buat gue yang Yaudah gue belajar online Gue belajar sendiri Apa-apa Dulu lo belajar di Zenius itu Udah ada live classnya Atau Oh enggak Belum ada Semuanya video Nah Jadi Pas saat itu Gue Awal-awal ya Awal-awal tuh Gue masih Rada-rada happy nih Karena emang Teman-teman gue Kuliahnya Masih Ospek-ospek gitu kan Jadinya belum terlalu Ini banget Apa Jadwalnya gak terlalu padat Jadi gue masih bisa kontakan Eh Pasti tengah-tengah tuh Udah kerasa banget Kayak Aduh gue gak ada temen nih Kayak Yaudahlah Gue jadinya kayak Begaul sama ini Yang di kelas gitu loh Kayak Gue Gue ngobrol sama di kelas Karena teman-teman gue Kayak Yaudah Apa Ya pada kuliah gitu Udah punya temannya Yang baru kan Kayak Bukan gue kayak sedih Aduh Teman-teman gue meninggalkan gue Enggak sih Lebih kayak Yaudah beda masanya aja Gitu ya Udah beda masanya Dan Nah Untuk jaga ketahanan tersebut Biasanya gue nyari-nyari Pas awal-awal ya Pas Awal-awal Jepir itu kan Gue berarti tahun 2014 Akhir gitu kan Nah pas 2014 Akhir ya gue nyari-nyari Hobi lain gitu loh Kayak Gue Baca buku Ya gue mulai baca buku Kayak Dunia Sofi Gue baca Madi Log Nyatan Malaka Gitu ya Pokoknya Buku-buku rekomendasi Dari Sabda gitu kan Kayak gue baca tuh Ya Oh gue kayak Oh ternyata seru-seru juga ya Karena dulu gue ya Mir Jujur gue gak suka banget Sama yang namanya politik Gitu kayak Gue gak suka sama politik Kayak aduh itu susah banget Dan ternyata gitu ya Pas gue masuk HI Itu tuh Ya HI itu pecahan dari politik gitu Jadi gue mau gak mau Harus suka dong Nah dari situ Yaudah gue Yaudah gue ancang-ancang Buat suka politik dulu Dari baca-baca buku gitu kan Mulai dari filsafat Dari politik gitu kan Terus gue juga kayak Gue nyoba-nyoba kayak Kulineri Kulineri review gitu kan Gue Makanya gue suka kuliner gitu ya Gue nyoba-nyoba kayak masak-masak gitu ya Ya nyari-nyari hobi-hobi barulah Kayak awal-awal Karena kan awal-awal belum terlalu intens banget ya Buat Apa Buat belajar Jadi I think Ya I was happy Back then gitu ya Pas awal-awal Tapi pas tengah-tengah tuh Udah mau ini Udah mulai stress Nah itu Karena gak punya temen Terus juga Waktu deket Udah Waktu udah deket gitu ya Belajarnya makin susah Nah pas Di saat itu Gue sih menyadari Apa ya Gue self-awareness sih Kalau gue ngerasa gue capek Yaudah gue istirahat dulu Ya Kalau gue jenuh gitu ya Gue tau kayak Yaudah gue break dulu Sehari Break Gue beneran gak Karena kalau Kalau gue diterusin ya Pasti gak akan bener gitu Kedepannya Jadi gue lebih memilih Mengatur break gue Let's say Di hari minggu gitu Misalkan Pas Senin sampai Jumat Gue belajar Sabdunya TO Biasanya gue gitu Minggunya gue Yaudah gue istirahat Misalkan Untuk Yaudah leha-leha Gue nonton Series gitu Pada saat itu Jadi lebih ke Self-aware Bahwa gue tuh Kapasitasnya sampai Sejauh mana Meskipun itu Pasti Apa ya Kalau menurut Lolo pada gitu ya Yang nonton Ya itu mah gampang Kak Prakteknya susah Ya iya Tapi Kan cuma lo dong Yang tau gitu Kan kebutuhan lo tuh Ya lo yang Yang apa Yang bisa memenuhi gitu loh Gue mau sampai berbusa Sama Sama Mira gitu ya Mau ngomong Lo harus kayak gini Kayak gini Tapi kalau emang Lo nya beda gitu ya Kalau lo nya beda Kebutuhan Lo nya punya Tapi kak Tapi kak Tapi kak Banyak tapi nya Yaudah berarti Ya berarti Emang cuma lo yang tau gitu loh Jadi kalau dari gue sih Lebih ke self-aware ya Lo butuhnya Atau batas lo Sampai mana Oke Kalau itu tadi Cara belajar lo Pokoknya Weekdays lo manfaatin banget Buat Latihan soal Kemudian Weekendnya Sabtunya TO Minggunya istirahat gitu ya Nah itu lo jalanin Mulai dari Bulan keberapa gap ya Pak Kan lo bilang tadi Awal-awalnya masih Sampai-sampai dulu Gak terlalu intens Intensya tuh Bulan keberapa gap ya Mungkin agak beda ya Kalau gap yang sekarang Karena kan biasanya SBM nya lebih maju gitu kan Kayak UTBK nya tuh Bulan Kalau kemarin tuh Apa sih Maret ya Eh Apa sih April April ya Ya pokoknya Maret April gitu ya Nah kalau dulu kan Gue tuh SBM nya itu Bulan Mei Ya Bulan Mei Eh Mei apa Juni gitu ya Mei apa Juni Jadi gue tuh mulai Intensya pas awal tahun Jadi pas Januari Itu gue udah mulai Intens Melakukan jadwal yang tadi Jadi pas Di bulan Yang akhir tahun Akhir tahun pas gap year Itu gue lebih ke Mantepin Kayak logika Gitu ya Aritmatik Pokoknya yang TPS TPS nya gitu Dan ya gue Ngeksplore hobi baru gitu loh Yang lebih ke menunjang Habit gue yang Positif gitu kan Yang bisa Ya di lu Non-cor lah Atau yang non-curriculum gitu loh Ex school nya lah Bisa dibilang Ex school nya Anak gap year Nah gue lebih ke sana sih Pas intensnya pas Udah awal tahun Kayak yaudah Gue langsung digasin Cuma kalau konteks yang sekarang Gue gak tau ya Kayak harus disesuainya Kayak gimana Itu balik lagi Tapi gue setuju sih Kalau misalkan dari awal Udah Di intensin Jadinya jadi Apa ya Burn di awal Akhirnya bisa lost motivation Jadinya Akhirnya malah capek Mendingan awalnya lo Santai-santai dulu Belajar yang dasar Dasar banget yang gampang Baru Dimepet-mepet Juga sih Makanya di Bentar lagi Mau ujiannya Oke Nah ini Banyak yang nanya Dan banyak yang ngalamin Pasti ya Di saat Lo memilih untuk capek Reaksi keluarga lo Gimana Karena banyak yang Pengen memilih untuk capek Tapi Terusur nih Orang tuanya Orang tuanya Ngelarang Mungkin lo punya saran gitu ya Ke anak-anak ini Gimana Nguyakinin orang tua Bahwa Itu adalah Pilihan yang optimal Untuk mereka Nah Mungkin Gue Kalau konteks keluarga gue Sebenarnya lebih kayak Ngebebasin ya Kalau Jadi ini mungkin Agak lebih gampang Buat gue Buat gap Pada saat itu Tapi Sebenarnya Meskipun Segampang-gampangnya Keluarga gue Juga tetap dong Pasti pengen Ya Guanya tetap Yang terbaik lah Buat anaknya gitu kan Pasti Nah makanya Gue pada saat itu Sebenarnya gue nyiapin Rencana sih Rancangan ya Maksudnya Kalau gue gepir Ya gue tuh Tujuannya apa Terus Tools-nya apa Sebenarnya gitu sih Gue Waktu itu ngomongnya kayak Mah Pengen ke HI Atau pengen kuliah Jadi mau nunda tahun depan Jadi pengen Tools untuk mendapatkan kuliah tersebut Gitu ya Adalah dengan Dizinius Gitu ya Dan sambil ngajar juga pada saat itu Kayak ngajar Olimpiade gitu kan Jadi Dua hal tersebut Itu sepertinya bisa membantu Atau Menguatkan Gue untuk mencapai tujuan tersebut Jadi gue Udah Lebih Apa ya Gue bilangnya pada saat itu Ya gue harus menyiapkan Argumen Gue Atau apa ya Alasan-alasan Reason-reasons Atau alasan yang Kuat gitu Buat Keluarga Kenapa gue harus GPR Jadi kayak Seolah-olah lo presentasi ke guru Atau presentasi ke investor Gitu loh Ini gue menyiapkan data nih Ini kayak gini Ya Karena kalau misalkan lo datang dengan tangan kosong Menurut gue ya Orang tua mana Mana bisa percaya gitu loh Kayak Malah jadi takut juga kan Karena lo jadi kayak Nggak punya planning Kalau keluarga Ngeliat lo udah punya plan Yang mungkin udah sistematis Gitu kan Menurut gue sih Ya Mereka pasti akan mikir Ulang lagi gitu loh Terlepas dari mungkin Kan Ini ya Beda-beda ya Konteks keluarga kayak Oh nggak mau Ada yang strict banget Ada yang Ada yang kayak gimana-gimana Ya itu balik lagi sih Lo Menurut gue Sebenarnya Seminimal-minimalnya adalah Ya lo menyiapkan data yang Atau alasan yang kuat sih Kenapa lo harus GPR Dan Kenapa lo yakin Kenapa lo yakin Tools tersebut Bisa mencapai goals tersebut Dan Kalau misalkan goals tersebut Tidak tercapai Backupnya apa Nah gue sih waktu itu Gue ngomong Kalau backup gue Kalau emang gue nggak masuk HI ya gue sebenarnya Bisa milih Pilihan yang lain Gue nggak akan semuanya HI kok Gue akan milih yang lain Terus kalau misalkan Gue nggak dapet TTN Misalkan ya Ya udah Gue kayaknya Suasta aja Dengan gue Menyari beasiswa Nah gue pada saat itu Sekalian sama beasiswa juga Nyari-nyarinya Pas nyari datanya Kayak Gue Nggak mau Apa ya Nggak mau terlalu Membebankan Ke orang tua gitu kan Kayak ke keluarga Jadinya lebih Oh ini ada data nih Nanti bisa kok apply ini Di beasiswa ini Jadi gue lebih kayak Nyiapin Research dulu lah Sebelumnya Gitu sih Iya iya Setuju-setuju Jadi itu tadi guys Kalian itu Kalau misalkan Orang tua maunya A Tapi kalian maunya B Ya kalian harus bisa jelasin Kenapa sih B ini adalah Option yang paling optimal Gitu Jadi emang harus ada Argumen-argumen yang Valid gitu ya Dan Kalau kalian Tau Goals kalian apa Dalam hidup Dan cara mencapainya Ya dengan begini Gitu Kalau kalian Menjalani opsi A Itu mungkin Nggak Nggak lebih deket Dengan tujuan kalian Jadi memang Kita nyakinin orang tua Intinya itu sih Orang tua kan pengen yang terbaik Buat anaknya ya Mungkin orang tua Zaman mereka Ngeliat bahwa Jurusan A ini adalah Jurusan terbaik Pada zamannya Dengan kacamata orang tua kita Tapi mungkin di zaman sekarang Itu udah nggak relevan lagi Karena ya Kondisi udah Berubah Time has changed Ya Variable-variable-nya Udah nggak relevan lagi Gitu ya Terus Gimana caranya Lo nguatin mental Fad Di saat lo gap year Ngeliat teman-teman lo Yang udah Kuliah Kayaknya udah Jauh nih Belajarnya udah Makin spesifik Gitu Gimana caranya Lo nguatin mental Di rumah Apalagi mungkin Anak-anak ini Banyak yang Mikir bahwa Gap year itu Aib Dan jadi beban keluarga Nguatin mental Ya Ya Nguatin mental ya Ini pasti akan bervariasi ya Untuk masing-masing orang juga Karena gue juga tipe yang Bukan orang yang Bodo amat banget gitu loh Kayak pasti gue juga Sering overthinking gitu ya Aduh jadi Gimana ya Kalau gue nggak katerima gitu ya Karena kan Menurut gue Skill Paling utama Di gap year adalah Lo bisa Dealing with Uncertainties Gimana lo Berurusan dengan Ketidakpastian Karena kan Disini lo Mulai menyadari nih Oh ternyata Di dunia ini tuh Banyak yang nggak pasti ya Nah pas di gap year itu Gue merasakan itu banget gitu Kayak oh ternyata Iya ya Nggak Nggak semulus itu Hidup itu Jadi Gue sih Kalau misalnya Nguatin mental Mungkin ini ya Gue ngeliatnya Kondisi anak-anak sekarang Zaman gue juga sih sebenarnya Termasuk gue Dulu tuh gue Sebelum gap year ya Gue tuh paling takut Kalau gue harus try out Kalau gue belum belajar Kayak aduh Nggak mau Nggak mau try out dulu Gue belum belajar Nah Gue juga nemuin tuh Anak-anak sekarang Suka kayak gitu Kayak aduh Gue nggak mau TO Gue belum belajar Lah Kan justru dengan Lu TO Lu jadi tahu Lu harus belajar apa Ya nggak sih Kayak Lu tuh jadi kayak Semacam takut gitu loh Ngeliat hasil Kayak Nah lu Ini kan cuma latihan doang Bukan SBM PTN-nya Bukan UTBK-nya gitu Gimana lo mau Ngadepin UTBK Kalau lo Ngadepin ketakutan Yang kecil-kecil itu Kayak TO Aja nggak mau gitu Justru itu sih Menurut gue yang Apa ya Jadi Penyakit kecil gitu ya Anak-anak yang mau UTBK tuh Kayak aduh Gue ngomong Nggak mau TO Takut ngeliat hasilnya Atau Gue takut Belum belajar Nah itu justru Bahaya menurut gue Karena Pas gepir Buat lo bisa Nguatin mental Ini gue ngomongin Mental ujiannya dulu ya Jadi kalau Untuk nguatin mental ujian Ya lo harus terbiasa dulu kan Jadi lo harus terbiasa Oh ini ternyata UTBK tuh kayak gini ya Nah itu harus Di UTBK kayak gini ya Itu bukan dengan lo Baca buku kayak Oh kayak gini ya Nggak Nggak sesimpel itu Justru harus lo praktekin Lo Oh Yaudah gue TO Caranya ya TO gitu kan Sekarang udah banyak banget kan Tryout dimana-mana gitu ya Lo juga Apalagi di Zenius ya itu banyak banget guys Terus juga lo Apa Di internet juga udah banyak Di buku lo bisa latihan gitu kan Kayak gitu-gitu Nah Jadi coba gitu Tryoutnya Dengan lo jadinya kayak Memupuk mental Kayak pas UTBKnya Lo jadi udah lebih siap Kalau mental pas Belajarnya gitu ya Dengan lo ngeliat Saudara ngomong apa Temen lo udah dimana Gitu ya Kalau ngumpul sama temen Obrolnya udah beda Gitu ya Kayak mereka udah ngobrolin kuliah Lo masih kayak Aduh gue belum ada topik baru nih Gitu kan Kayak masih gitu-gitu doang Nah itu Ya itu terjadi gitu kan Tapi ya Kalau gue sih Lebih mikirnya Ya mau gimana lagi gitu ya Ya mau gimana lagi Toh ini lo sedang Tahap berkembang gitu ya Karena kan Ya lo Apa ya Gue sih mikirnya pada saat itu ya Pada saat itu gue lebih mikir Gimana Gue mencapai goals tersebut Biar gue bisa ngobrol sama temen-temen gue Intinya kayak gitu kan Kayak gue bisa Selevel sama temen-temen gue Bukan mikirin kayak Aduh temen gue udah gini ya Aduh Kayak Ngehalu gitu Jadinya kayak Kayak banyak aduhnya gitu Kayak aduh ini Aduh ini Aduh tapi kan Udah gini gitu ya Tapi kan si ini ngomong gini Ya Lo kalau mau Maju ya udah maju gitu Jangan cuma aduh-aduh Tapi saya merebahan doang gitu Kayak Pas dia itu Gara-gara itu Ya udah gue jadi terpelatuk lagi Kayak yaudahlah Ya udah mau gimana lagi kan Kayak Hal yang bisa gue lakukan disini ya Mau ngapain lagi Selain untuk Menutup bibir mereka tuh Dengan hasil belajar gue gitu kan Jadi kayak yaudah Ya gue Lebih ke fokus Gue harus bisa apa nih Setelah bisa gap year ini Selain misalkan Terlepas dari lolos atau enggaknya Gue mikirnya gitu Terlepas lolos dari enggaknya Gue setelah gap year Gue harus bisa apa Nah kalau dari Cerita gue Setelah gap year Gue bisa apa ya Gue jadi bisa baca buku Gitu ya Baca buku yang Aneh-aneh gitu ya Nggak hanya buku pelajaran doang Gitu kan Gue bisa Ya tadi ya misalkan Bisa masak gitu ya Terus gue juga bisa memutuskan Keputusan itu dengan Berbagai macam data Gitu kan Gue nggak cuma speak-speak doang Tapi gue Oh yaudah Gue sekarang udah dewasa nih Nanti mau bayar pajak Gitu ya Gue mikirnya kayak gitu kan Kayak oh berarti gue harus bisa Ini ada data Gitu kan Ya gue Nge-list Di dalam pikiran gue sendiri sih Kayak oh yaudah nanti Kalau lolos atau enggaknya Gue lebih ke Oh nanti Sisi-sisi Lain dari gap yearnya Gue ada Ada nih ada skill Tambahan di duanya Gue lebih mikir Kesana sih Jadi mental yang gue Tumbukan adalah gap year itu Adalah Sisi mengenali Diri gue kembali Oh ternyata Gue tuh ternyata Lemah banget disini ya Atau misalnya gue tuh Nggak bisa Misalnya nggak bisa masak Misalkan tadi ya Gue bisa masak Oh terus jadi gue pengen Nge-improve di KD gitu Atau main musik Misalkan ya Gue jadi bisa gitar gitu kan Nah dari situ Gue lebih ke Proses pengenalan diri sih Karena dulu mungkin Gue lebih ke Denial gitu ya Kayak Oh gue tuh Kayak gimana-gimana Tapi pas gap year Oh ternyata Lo tuh kayak gini ya Kesitu sih Mir Mungkin ya Cara untuk Muatin mental Itu tadi sih The way you see Teman-teman lo yang udah Mungkin kuliah duluan tuh Jangan jadi Aduh-aduh Atau jadi iri Justru Gue harusnya punya semangat Yang lebih membara lagi Oh gue harus bisa Mencapai goals gue Nah teman-teman Gue udah berhasil nih Mencapai goals mereka Mungkin masuk universitas Dan kesan impian Gue juga Harusnya jadi begitu ya Mikirnya Yang positif Jangan Aduh-aduh Aduh-aduh gitu Oke Ya jangan iri dengki ya Jangan Udah ngobrol Malasat gap year Lo gak cuma belajar ya Tapi lo baca buku Kayak dunia Sofi Terus baca madilok Terus juga lo belajar Masak ya Terus Bajar Bitar juga ya Iya Kegiatan apa sih Yang lo lakukan Selama satu tahun gap year Lo ada Apilan kerja lain Atau Apa Apa yang lo lakukan Selain belajar Dan itu tadi Oke Kalau kerja sih Ya gue kerja Kebetulan gue kerjanya Juga berhubungan dengan Gue UTBK Ya karena gue ngajar gitu ya Jadi gue ngajar private juga Pada saat itu Kelas 11 Emang kelas 10 juga sih Pada saat itu Jadi gue kayak dua Ngajar private sama Gue ngajar OSN geografi gitu Di sekolah doang sih Sebenarnya Bukan tingkat yang nasional Gue ngajar di sekolah Jadi yaudah Sekalian Ambil belajar lagi gitu loh Pada saat itu Jadi kayak Gue nyiapin bahannya Sambil Yaudah yang gue Yang gue pelajarin pada saat itu Gue ajarin lagi ke anak-anak Dan it works Menurut gue Cara belajar Yang efektif gitu ya Yang aktif Dan efektif gitu kan Lo gak cuma Yaudah belajar Terus Oh udah paham Udah enggak Tapi biar Ada reinforcement Atau ada penguatan Ya lo ulang kembali Kalau cara gue Ada dengan cara ngajar Dengan cara gue Nyeritain lagi sih Sebenarnya Kalau mungkin Kalau bagi kalian yang Enggak suka ngajar gitu Kayak Terms ngajar tuh kayak Duh Gue gak bisa Itu terlalu dewa gitu Enggak Ya sesimpel Lo nyeritain lagi aja sih Sebenarnya Kan suka ada tuh Pas belajar tuh Ada momen-momen Aha momennya gitu kan Kayak Oh ternyata gue baru tau nih Ternyata Kenapa di film Laskar Pelang itu Ada banyak Ini apa Apa sih Tambang apa gitu ya Nah disitu Lo bisa ceritain lagi gitu Ya itu karena ada Jalur nikel gitu kan Kayak gini Nah sebenarnya Sesimpel itu sih Kalau gue lebih ke Ya cerita-cerita yang lucu Pas lo pelajarin Karena gue kan Sosum kan Mir Jadi itu lebih gampang lagi Relate ke kehidupan Yang yaudah Ketika lo ngegibah tuh Lo bisa ngomongin sesuatu kan Kalau Kalau sosum kayak enak Enaknya disitu gitu kan Jadi gue lebih kesana Kerjaan sih itu Terus juga tadi ya Baca buku juga Terus gue juga Waktu itu Gabung sama komunitas juga Jadi gue kayak Ngebantuin Kayak pemuda-pemuda Di Calengka gitu ya Waktu itu pada saat itu Untuk bisa Ya gue ngenalin kuliah sih Tapi bukan lebih Kayak ngajar Buat kuliahnya doang Tapi Kan di Di kampung gue Itu gak terlalu Gak terlalu banyak Yang kuliah gitu loh Kayak Kuliah tuh kayak Udah asal kuliah doang Nah disitu gue Ngenalin sebenarnya Kuliah tuh kayak gimana Dan Sebenarnya fungsinya apa Kalau emang lo gak butuh kuliah Ya lo gak harus kuliah juga kok Gitu ya Lo bisa Misalkan Ya lo kerja Atau mungkin lo pilihnya D4 gitu Atau D3 Yang lebih praktikal gitu loh Jadi Gue Kayak apa ya Ngasih sosialisasi lebih Ke Oh ternyata Ya lo gak harus selalu S1 kok Gitu ya Lo bisa Bisa D4 gitu Atau lo bisa D3 Di kampung gue gitu Itu komunitasnya Itu Cicalengka Go to campus gitu loh Jadi lebih ke Ya ngenalin Sistem perkuliahan Sebenarnya Itu terus Udah sih Gue paling Oh ya paling gue Ya udah Catch up sama teman-teman Lama aja sih Karena Ketika gue catch up sama teman-teman lama Itu Ada apa ya Ada refreshing gitu loh Ada Oh ternyata Dunia itu tidak Sesempit itu ya Gue sebenarnya lebih Banyakin interaksi sama orang Pada saat itu Mungkin karena gue juga extrovert kali ya Gue lebih banyak Kenal sama orang lain gitu ya Gue kenal sama orang Orang lama gitu ya Sebenarnya gue balik lagi Temenan Balik lagi temenan Itu kesannya kayak Gue udah pernah musuhan gitu ya Enggak sih ya Kayak Apa ya Ya Catch up lagi sih bener Ya ketemu lagi ya lah Misalkan gue ketemu lagi sama teman-teman lama Dan Yaudah sharing Apa sih yang dia tahu Yang mungkin sebenarnya bisa jadi Experience Buat gue juga Nah dari situ gue nyoba buat Nulis blog Pada saat itu Cuma waktu itu blognya gak dirilis lagi sih Baru Zenius ada lomba blog Gue Baru gue ikutan Kayak gitu sih Jadi gue nyoba-nyoba nulis-nulis juga pada saat itu Gitu Banyak juga ya Yang lo ikut ya Dan ini juga Salah satu yang sering Di Bukan salah ke apa juga sih Maksudnya Orang-orang tuh ngelihat Bahwa orang pintar itu Pokoknya Pada saat itu di rumah Hanya baca buku Ternyata Dengan nongkrong Berat gitu kan Sosialisasi dengan orang banyak Dengan teman-teman lah Minimal gitu Itu kita bisa dapat Pengetahuan dan insight dari situ Jadi nongkrong itu sebenarnya bukan hal yang buruk Justru Dengan kita Nongkrong Terus pasti ada Some kind of discussion Dan obrolan-obrolan Yang mungkin gak semuanya Daging gitu ya Pasti ada kulit-kulit Kita bisa Belajar Melihat perspektif orang lain Itu gimana Terus Yang mereka laluin itu Apa Dan dari situ Kita juga bisa Melihat diri kita Itu gak cocok nih Belajar ini Karena Ini-ini Kayak gini 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 Jadi Mindsetnya adalah Pada saat gap year Lo jangan terkungkung Di rumah doang Fokus depan Lo juga coba cari Soft skill lain ya Di luar sana Atau Ya Hal-hal yang Mungkin belum pernah lo coba Karena ya Kata Rifat tadi Gap year itu adalah Salah satu momen Yang bisa membantu lo Menemukan Diri lo yang Baru Oke Nah tadi Fad lo sempat Ngomongin tentang Aha moment Nah gue penasaran nih Pas lagi Ada gak Ada gak aha moment Yang muncul Atau Apa aja sih aha moment Yang lo dapetkan Pas lagi Gap year ini Aha momentnya Itu berarti Pas periode Gap yearnya Gue lebih paling gini ya Ternyata Ternyata politik itu Saru gitu Mungkin di pikiran gue Pada saat itu Ya udah Gue kan males ya Kayak baca-baca berita politik Itu kan kayak Aduh Exhausting Kayak Semuanya Kayak Kalau berita Indonesia ya Pastikan kalau gak jauh-jauh dari Maaf nih ya Kayak misalnya korupsi Atau apa gitu kan Kayak ya udah segitu-gitu Kayak gitu-gitu aja gitu ya Tapi ya pas gue baca Ulang ya Gue baca filsafatnya juga Gue aha momentnya itu adalah Ya politik itu adalah Lebih ngomongin ke Decision making process Ya adanya relasi Ya proses pengambilan keputusan lah Itu ada Satu komponen politik itu ada Proses pengambilan keputusan Bahkan kayak Kancing baju lo mir Ya Itu tuh Termasuk Keputusan politik juga dong Dari si para penjahit Penjahitnya itu Kayak oh gue harus Menempatkan presisinya Di ukuran segini ya Ini kayak gini Itu kan berarti kayak Keputusan Atau keputusan Dianya ya Si penjahitnya Nah itu bahkan bisa Kayak apa ya Menyeluh Itu bagian mikronya gitu Kalau makronya ya Berarti ya kayak Lu ngurus negara gitu ya Lu hubungan sama relasi kuasa Dan sebagainya Kayak somehow Gue ngerasa kayak Waduh itu berat banget gitu ya Kayak berat banget Tapi pas gue baca Ternyata Mungkin karena ketutup Sama berita-berita yang berat Atau berita-berita yang negatif Jadinya tuh Politik tuh kesannya kayak Tidak seru gitu ya Susah gitu ya Gue juga struggling sih With politics Political studies gitu ya Sampai Gue juga Ya mikir pada saat kuliahnya ya Pas kuliahnya juga ngerasa Kayak aduh berat banget Apakah gue salah jurusan Atau gimana gitu kan Semoga itu another story ya Cuma pas di gap yearnya Gue ngerasa Pas di politik itu Ternyata Oh ini Interesting topic ya Yang mungkin bisa gue explore nanti Kalau gue kuliahnya disini Gitu Pada saat itu Dan Gue juga tertarik Aha momenya itu adalah Lebih kayak Kalau itu dari segi Akademisnya ya Dari substansinya Tapi kalau dari segi guanya Dari segi personality Gue ngerasa bahwa Ternyata Gue menemukan bahwa Yang tadi lo sebutin Itu persis banget Jadi gue ngerasa Eh gue ngeliat Ketika gue catch up Sama temen-temen lama Ketemu sama temen-temen yang Bahkan sebenernya Gue gak begitu deket dulu Pas SMA Tapi pas Gepir gue Ngobrol gitu ya Ternyata banyak banget Anggepan bahwa Orang pinter itu Bikin Barrier gitu loh Kayak Karena lo pinter Lo gak bisa Join Clan gue ya Kayak lo gak bisa ngobrol sama gue ya Kesannya tuh di mata masyarakat tuh kayak gitu Padahal gue ngerasa kayak Ah enggak kok Gue sih fine-fine aja gitu ya Gue ngobrol Gue tuh pengen gitu ya Ngobrol sama yang lain gitu Bukan berarti gue di sekolah tuh Gue cupu gitu ya Enggak Ternyata banyak gitu ya Circle yang Atau banyak orang-orang yang Yang mungkin pengen ngobrol gitu ya Sama kita gitu ya Cuman ya kitanya ada barrier tersendiri gitu Itu ya sesimpel lo gak kenal aja Nah pas itu gue menemukan bahwa Oh ternyata Gue yang bikin barrier tersebut Nah gue gak mau gitu ya Semenjak saat itu gue gak mau Kalau ngelabelin Atau menampakkan Gue tuh sebagai Oh gue orang pinter Lo gak Gak boleh ya Kalau lo gak pinter Lo gak boleh ngobrol sama gue Enggak Gue gak mau Semenjak saat itu Gue sering banget ngobrol Tau ya tadi ya Nongkrong sama Orang manapun gitu ya Enggak harus temen seangkatan Gue Gue jadi deketnya sama temen Adik kelas yang bahkan Enggak harus adik kelas yang satu tingkat Tapi yang dua tingkat gue temenan gitu ya Gue temenan dan Jadi gue dapet insights ya Gue dapet insight Berbagai macam insights yang Ngebantu gue untuk memahami Berbagai Apa ya Kehidupan sosial sih Karena gue ngeliat bahwa Gue sama yang dua tahun di bawah gitu Oh ternyata obrolannya tuh Udah beda ya Kayak Oh Kita tuh cuma beda dua tahun Tapi ternyata Obrolannya udah Udah kayak beda Contohnya apa ya Gue lupa pada saat itu Kayak Gue ngomongin HP atau apa gitu Tapi anak yang dua tahun di bawah Gue gak tau gitu Kayak Itu bukan topik yang happening Di angkatan mereka I don't know Gue lupa Cuman intinya adalah Ya Gue jadi punya Apa ya Kepekaan sosial kali ya Bisa dibilang Nah itu Itu kepake banget buat gue Sebagai Sebagai anak fisip Sebagai anak sosial yang Ya pada saat itu Gue mikir kayak Oh gue kan mau jadi anak sosial Jadi gue harus punya nih Kepekaan sosial Dan yang menurut gue sih Tadi ya Jadi kepekaan sosial Dan tadi gue tau bahwa Politik itu ternyata Gak seserem yang Gue duga Itu sih I see Tarik banget Oke Jadi tadi lo udah Ngomongin banyak banget nih Tentang gap year Sekarang Coba Lo kasih tau Plus minusnya Dalam memilih opsi gap year Menurut lo itu apa aja Pak Oke Plusnya ya Plusnya pasti lo bisa Explore many things New things Bahkan ya Lo bisa banyak Explore Tadi gue juga Nunjukin gitu ya Udah nyebutin bahwa Gue punya banyak hobi baru Ya punya banyak temen baru juga Gitu kan Tapi kalau dalam konteks pandemi ini Ya lo gak harus nongkrong juga ya guys Kayak mungkin lo bisa Ya teleponan Chattingan gitu kan Di sosmed gitu kan Itu bisa Explore new things Terus juga Lo gap year itu Lo bisa lebih Mateng Secara akademis Dan secara Personality Sebenarnya Akademis ya Karena lo Prepare kan Lo bikin Struktur atau sistem belajar sendiri Gitu ya Dan kalau secara personality itu ya Macurity lo Kayak Kedewasaan lo Dalam memilih Kedewasaan lo Memilih jurusan Memilih jadwal belajar Memilih Siar kelemanan yang toksik Atau enggak Gitu kan Itu kan lo jadi Punya Apa ya Ya Plusnya itu Karena lo jadi punya Tau lah Tau Apa ya Diri lo yang lebih baik itu Kayak gimana Lo jadi tahu Menurut gue itu Itu plusnya Terus juga Sebenarnya tiga tuh Lo jadi punya banyak Waktu sih Untuk research Karena kan Gue tahu tuh Waktu kelas 12 Kayak Jadwal lo tuh padat banget Kayak Lo gak ada waktu Buat research Perintilan-perintilan Kayak Eh unif ini tuh Ada beasiswa atau enggak Yang ya Ya mungkin lo tahu Beasiswa tapi secara Garis besarnya doang Tapi kayak detailnya Syaratnya apa Yang Kehidupan Di ininya Gimana gitu Mungkin Beberapa ada yang Gak punya waktu Untuk research Sedalam itu Gitu loh Kayak Atau mungkin lo Sesimpel Eh bedanya Jurusan ini Sama jurusan ini Mungkin ada juga yang Enggak gitu Yang gak tahu gitu ya Karena sibuk Apa sih Pemantapan gitu ya TO Waktu itu ya Karena gue Waktu itu masih ada UN Padatnya itu Dan Sekarang kan juga Kehidupan kelas 12 Padat juga ya Lumayan Kayak Lo ada Ujian sekolah lah Ada inilah Ya Menurut gue sih Lo jadi punya banyak waktu Research Lebih dalam Lo mau kuliah di mana Dan kuliah apa Tapi kalau negatifnya adalah Ya Lo harus Dealing with Uncertainties Bagi beberapa orang Gue temuin Itu banyak banget Yang gak suka gitu Sama hal yang gak pasti Kayak Maunya tuh yang pasti-pasti Nah ketika Gepir kan lo jadinya Lo nemuin Oh lo gak pasti gitu loh Kayak Itu mungkin bisa jadi negatif Untuk beberapa orang yang Emang belum terbiasa Menurut gue Dan itu exhausting Parah Secara mental ya Lo jadi sering Overthinking Lo jadi sering banyak Takut gitu ya Ini insecure tuh Sering banget lah Insecure Gue itu negatifnya Negatifnya Dan Gak ada yang menjamin Sebenarnya negatifnya tuh Ya baik lagi ya Meskipun gue kayak Seolah-olah kayak mempromosikan Ayo Gepir Ayo Gepir Tapi baik lagi nih Gak ada yang ngejamin Kayak Dengan gue ngomong Kayak Eh Gepir tuh enak tau Tapi bukan berarti Gue menjamin lo bakal lolos Itu sih sebenarnya Jadi Kalau negatifnya disini adalah Kalau lo gak bisa lagu Kalau lo cuman Kalau lo gak bisa lagu Menurut gue Menurut gue Susah sih buat Buat gap year Karena Lo cuman Gegeh gitu ya Pengen Kayak tadi ya Misalnya gue gegeh Pengen HI4 Ya Susah nanti lo jadi Kayak beban banget Gepirnya gitu loh Kayak Oh gue harus masuk Gue harus masuk Kayak misalnya gue pengen Masuk FKGUI ya Kayak Miracle Gue harus masuk Gue harus masuk Ya gap yearnya jadi gak enjoy sih Menurut gue Jadi disitu Yang negatifnya Kalau emang Lo harus pastiin Kalau lo Bisa Lo gak Kalau lo Worst case nya Gak masuk Gitu sih Di SMA gue Kayak aduh Rifat gitu ya Gak usah terlalu tinggi Kuliah mah Gitu ya Udah lah Yang deket-deket aja Gitu ya Udah Keterima di Di apa Kampus ini juga Udah cukup gitu Gak harus Gak harus H.I. Katanya Udah kan kamu T. Pintar Gitu kan Gue kayak Oke Gue kayak Oke Gitu ya Sejak saat itu Gue kayak Gue menghindari Guru-guru tersebut Gitu Kalau ada yang melihat Gue Kayak kalau gue ke sekolah Gue menghindarinya Lebih baik gue menghindar aja lah Dan Pas gue keterima Dengan bangganya Gue kayak Gue mau ngurus berkas nih Baru gue tidak menghindar pada saat itu Gue kayak Gue masuk Oh ini Gitu ya Yang katanya Gak usah tinggi-tinggi Gitu kan Kayak Ya Mungkin ya Kalau ada guru nih Yang nonton ini Nanti Please banget Jangan mematikan harapan anak Gitu ya Menurut gue ya Kayak Apapun Harapan apapun Gitu ya Menurut gue Lebih baik jangan matiin deh Ya Gimana caranya lo Beri kebijaksanaan Atau beri ruang Buat si anak tuh Punya pilihan Ketimbang lo matiin Karena itu bisa Bisa jadi Apa ya Bahaya sih menurut gue Buat si anaknya Kalau Kalau anaknya yang gak Enggak kuat Atau misalkan fragile Gitu kan Itu bisa jadi bahaya Kalau bagi gue kan kayak Oke Gue cuman Let's see Gue cuman gitu doang kan Kayak let's see gitu doang Tapi ya Itu sih Kalau negatifnya Lebih kesana Dan positifnya Ya oke oke Nah Tadi Rifat Di Apa Di Deskrip Di kanjub Maksudnya Guru-gurunya Meragukan gitu Kalau Rifat bisa masuk Top PTN Gue juga Waktu itu pernah diragukan Sama Salah satu temen terdekat gue Kayak dia bilang Ngapain sih Mir Lo pilih UI Udah lah yang deket aja lah Di Jambi aja Kayaknya juga Ketinggian UI Akhirnya ya daripada gue Mikirin terus Dia ngomong apa Gue memilih untuk Menghindar nih Dari orang ini Yang lumayan toxic lah Jadinya ya Sama goals gue gitu Gue menghindar Dan dari situ juga Gue jadinya punya semangat Buat pengen nunjukin Let's see ini Gue bisa nih kayak gini Nah akhirnya Dia sendiri Jadinya diem kan Kalau kita udah Mencapai apa yang Tadinya pengen kita capai gitu Oke Fad Ini terakhir nih Closing statement Lo ada gak pesan Buat teman-teman Di luar sana Yang Lagi dilema nih Sebenernya mereka pengen Tapi masih bingung Gepir gak ya Gepir gak ya Gepir gak ya gitu Coba lo kasih pesan Buat mereka gitu Ya Oke Buat yang Teman-teman yang Sekarang lagi galau Mungkinnya yang udah Yang Udah berusaha Ternyata gagal gitu ya Sebenernya Gue ngucapin thank you dulu ya Lo udah nyampe Ke titik ini Nah tapi Sebenernya Kalau lo mau milih Gepir atau enggak Yang pertama Yang harus lo lakukan Adalah Lo strategize Dulu Keputusan lo Ya Jadi kalau lo mau Gepir yang tadi ya Lo tujuannya apa Terus Toolsnya apa Sesimpel itu kok Gitu ya Yang ngomongnya simpel Tapi Itunya emang susah Iya Makanya lo harus Praktikan Dengan kepala dingin Gitu ya Lo harus Melihat datanya Lo bisa enggak Ini Gepir gitu kan Terus Keputusan-keputusan lainnya ya Misalkan Keputusan finansial gitu Kalau ada Dananya enggak Atau kayak gimana Kan itu Harus diperhatiin Banget ya Jadi lo strategize Those things Ya Lo bikin strategi Kalau lo Gepir Kayak gimana Ya Kalau lo enggak Gepir Ya udah Enggak apa-apa kok Lo misalkan swasta juga Menurut gue bukan suatu It's not a bad thing gitu loh Kayak Ya itu kan tergantung prioritas lo Itu Kalau yang enggak Gepir Tapi kan sekarang kita konteksnya lagi yang Gepir ya Nah Kalau mau yang Gepir Terus harus gimana Menurut gue Setelah strategi Lo tumbuhkan acceptance Atau rasa Bahasa Indonesia gampangnya legowo sih Lo harus bisa Lebih luas sebenarnya Enggak harus Sebenarnya enggak apa-apa Lo punya komitmen Ya Enggak kuat gitu Kayak gue pengen masuk Let's say FK Atau misalkan gue pengen HI Gitu ya tadi ya Enggak apa-apa Cuman lo Harus bisa punya Dikit 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 Sedikit Demi sedikit Punya ruang Untuk legowo Kalau misalkan Emang worst case-nya Kayak gimana Atau gampangnya Plan B Ya Rencana B-nya Gitu ya Alternatifnya Kalau enggak keterima Gimana Apa kalau Gepir lagi Atau lo kuliah Yaudah yang lain Seperti apa itu Bebas Nah menurut gue sih Legowo tersebut tuh Lebih ke leads To plan B Si nantinya Karena Kalau lo Ada ruang Untuk legowo itu Meskipun gue enggak awal-awal Langsung Oh yaudah Gue enggak harus HI Enggak kok Gue juga baru legowonya Pas tengah-tengah Kayak yaudahlah Ternyata Susah juga ya Belajar Dengan sendirian ini Nah itu nanti baru kebentuk Bukan pasrah ya Kayak udahlah pasrah Enggak Tapi lebih ke Apapun yang terjadi Hasilnya Gue udah berusaha Segimana Jauhnya lo belajar Nah Dari situ Makanya gue sih Tekanin dua hal ya Strategi Sama acceptance Dari situ Menurut gue Untuk detail-detailnya Ya lo yang jalanin Yang lo personalize Ke keputusan lo Ke kemampuan lo Dan ingat Jangan takut sama Hasil Ya Hasil itu Justru harus lo Jadikan evaluasi Ini ngomongnya Kayak normatif banget Tapi Ini It happens Di generasi Kalian Di generasi Anak-anak yang mau kuliah Yang mana takut Sama hasil TO Nah menurut gue Jangan TO itu jadi Tamparan tersendiri Tamparan tersendiri Buat lo Buat bisa lebih Maju Dan kalau lo gagal Sebenernya ya Kalau gue prinsipnya dulu ya Yang gue tulis di blog juga adalah Ya semua orang tuh punya jatah gagalnya Masing-masing gitu Jadi kalau Ya selama Kalau misalnya lo nanti ada tes-tes banyak Tes inilah Tes inilah Ya udah ikutan aja Karena ya Itu ngitung lo Ngabisin jatah gagal lo lah Ya karena You have to pay the price kan Kayak mungkin harga buat HIUI gue Gue harus gagal Seberapa banyak gitu loh Karena kan mungkin yang dilihatnya sekarang Gue tuh kayak Ya udah gue sukses Masuk HIUI Karena sebenernya Di balik itu kan Gue punya banyak Kegagalan dan Insecurities kan Di balik itu semua Jadi ya Menurut gue sih Gagal It's pretty normal Terus juga Setelah lo gagal ya Gue sering banget Pake ini Tapi gue suka Sama Istilah ini Bahwa Panah aja gitu ya Panah aja Buat melesat lebih jauh Itu harus mundur dulu Jadi gue ngerasa Gaptear itu adalah Fase mundurnya panah tersebut sih Karena Terbukti di cerita gue Gue yang dulunya pengen HIUI 4 Tapi karena gue mundur dulu Gue malah melesat lebih jauh dari HIUI 4 Yaitu HIUI Gue gitu sih Oke Terima kasih banyak Rifat Anjar Udah mau sharing-sharing tentang Gaptear Ke penonton di Youtube channel gue Semoga Yang lo sharing disini Bisa jadi bahan perenungan buat mereka Dan sesuatu yang Mencerahkan mereka dalam Decision making ke depannya Oke Pak Thank you banget Terima kasih juga Semuanya yang sudah kita tonton Sampai jumpa di kesempatan ini Dadah Thank you banget ya Myra Bye Buat kalian yang udah mau curi start untuk ambis Gue rekomendasiin pake Zenius Karena Video materinya itu Nampol banget sampai ke konsep Dan Banyak latihan soal Juga try out Jadi Bagus banget guys Dan Kalian bisa pake kode promo curi start Buat dapet diskon 10% Untuk beli paket Belajar premiumnya Zenius bisa diakses di HP Di aplikasi Ataupun di websitenya Zenius.net Thank you guys Buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk follow gue di social media At Miracle Sito Pools See you guys on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax